Lukisan pada umumnya dibuat dengan media cat atau pensil, namun bagaimana jadinya bila sebuah karya seni tersebut dibuat dari limbah kantong plastik bekas? Seorang perajin asal Kabupaten Pati berhasil menciptakan karya seni lukisan yang unik dan indah dengan memanfaatkan limbah kantong plastik. Karya seni bisa lahir dari apa saja, tak terkecuali sambah atau limbah kantong plastik, yang biasanya terbuang percuma setelah dipakai. Seperti Jafar Labib, seorang perajin asal Desa Jepatlor, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Seperti Jafar Labib, seorang perajin asal Desa Jepatlor, Kecamatan Tayu, Kabupaten ini, misalnya dengan kreativitas yang dimilikinya, ia membuat sebuah karya seni unik dan berbeda dengan lainnya, yakni lukisan dari limbah kantong plastik. Ide pembuatan lukisan unik ini muncul ketika ia melihat banyaknya sambah kantong plastik yang terbuang percuma setelah dipakai. Apalagi sambah plastik merupakan limbah yang tidak dapat diurai oleh tanah. Dari situlah ia mulai berkreasi dengan merangkainya menjadi sebuah karya seni yang indah. Untuk membuat lukisan ini, pertama Jafar memilih tumpukan sampah plastik yang ia kumpulkan dari para tetangga. Kemudian, Jafar memilih kantong plastik sesuai dengan warna yang diinginkan pemesan lukisan, dan memotongnya menjadi bagian-bagian kecil memanjang. Potongan plastik tersebut kemudian dililitkan atau dikelabang. Lilitan atau kelabang plastik inilah yang kemudian dirangkai setiap di atas media kertas, menjadi sebuah lukisan yang unik dan indah. Satu persatu bagian ditemperkan di atas kertas, dengan menggunakan lem hingga menjadi sebuah lukisan yang jadi. Untuk setiap lukisan dari limbah kantong plastik ini, membutuhkan waktu hingga tiga hari, dan menghabiskan seratus kantong plastik. Bagian tersulit biasanya saat merangkai potongan plastik di bagian wajah. Butuh kesabaran dan kreativitas agar potongan plastik yang dirangkai bisa seusai dengan aslinya. Dari awalnya melihat sampah plastik begitu banyak, akhirnya terus terbuka. Saya tergugah untuk memproses plastik tersebut agar bisa memperpanjang usia plastik tersebut. Jadi saya proses menjadi kerajinan, jadi biar menjadi penghasilan saya menambah penghasilan, terus saya juga untuk mengurangi limbah plastik rasek. Ya, ada lukisan, ada. Lukisan limbah kantong plastik ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Selain lukisan, Jafar juga mengembangkan pemanfaatan limbah kantong plastik menjadi kerajinan lain, seperti tempat tisu, vas bunga, dan tempat pensil. Tak hanya menjaga kelestarian alam dan tanah, dari sampah inilah ia mampu mengkreasikan sebuah karya seni yang indah, sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah.